Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Puhaba Syedara Kembali lagi bersama kami dalam berita Aceh Bersama saya Elzira Felicia Sejumlah berita aktual dan menarik lainnya Telah kami siapkan untuk Anda Berikut tiga pilihan berita utama pada pagi hari ini Penyelam dan komunitas lingkungan peringati ulang tahun kemerdekaan Dengan mengibarkan bendera di bawah laut Sejumlah murid paut dari kecamatan Baitu Salam Aceh Besar Mengikuti pawai pakaian adat menyambut kod ke-79 RI Ladang ganja kembali ditemukan di pedalaman Kabupaten Aceh Besar Terima kasih telah menonton! Sejumlah pencinta lingkungan dan penyelam di Aceh Barat Daya Memiliki cara sendiri memperinyati ulang tahun ke-79 kemerdekaan Indonesia Mereka mengibarkan bendera merah putih di Terumbu Karang Di wilayah konservasi Pulau Gosong, kecamatan Susuh, Kabupaten Aceh Barat Daya Dua komunitas selam dan beberapa lembaga menggelar ekspedisi dan penyibaran bendera di bawah laut Kegiatan yang melibatkan mahasiswa juga menjajaki bawah laut dengan penanaman Transplantasi Terumbu Karang melalui 100 media tanam Serta pemetaan wilayah baru 20.000 meter persegi Pocara pengibaran bendera sederhana di wilayah konservasi sekaligus sebagai bentuk kampanye penyelamatan Terumbu Karang dan lingkungan hidup Kondisi Terumbu Karang yang semakin membaik diharapkan terus dijaga Demi kelestarian laut dan sumber penghasilan layan tradisional Bawasannya kita tidak ada lagi dalam peperangan Seperti yang kita ketahui terdahulu kita mereka memperjuangkan kemerdekaan itu dengan berperang Namun saya rasa saat ini dengan terjun langsung dalam upaya konservasi khususnya di laut Salah satu contohnya seperti Transplantasi Terumbu Karang Itu merupakan salah satu perjuangan kita untuk menjaga melestarikan ekosistem laut itu Agar bisa dirasakan anak cucu kita nanti Beberapa perwakilan dari perusahaan juga ikut andil dalam kegiatan ini Harapannya semangat kemerdekaan menjadi momentum untuk terus meningkatkan kepedulian terhadap konservasi Terumbu Karang di Aceh Dalam rangka merayakan food kemerdekaan RI tahun ini PT MIPA bersaudara bersama Paul Airut Aceh Baradaya Bersama Pusom Diving Club dan adik-adik dari mahasiswa ilmu kelautan utuh Kita melaksanakan kegiatan konservasi Terumbu Karang Sekaligus pengibaran bendera di bawah laut Harapan kita dengan semangat kemerdekaan ini Mari kita jaga kelestarian laut kita Mari kita jaga lingkungan kita untuk masa depan dan anak cucu kita Pengibaran bendera merah putih bawah laut juga melibatkan polisi air dan petugas terkait lainnya Mimi Saputra melaporkan dari Aceh Baradaya Gembiraan dan kemeriahan merayakan ulang tahun proklamasi kemerdekaan terasa di berbagai tempat Di kecamatan Baitu Salam, Kabupaten Aceh Besar, sejumlah murid paut mengikuti pawai karnaval di jalan sekitar desa Dengan didampingi guru dan orang tua, para murid tampil penuh semangat mengenakan pernak-pernik merah putih Bahkan mereka mengenakan seragam berbagai profesi sambil mengibarkan umbul-umbul merah putih Para murid paut dari beberapa desa kecamatan Baitu Salam antusias meski harus berpanas-panasan Pemeriahan dan semangat mengikuti pawai menghilangkan rasa lelah Sejumlah peserta juga mengenakan pakaian adat dari sejumlah provinsi di tanah air Tak hanya seragam, sejumlah pawai juga mengikut sertakan sepeda hias untuk menyemarakkan Agustusan Jadi pada hari ini anak paut, anak-anak paut, anak R, dan anak-anak TK pada hari ini Melaksanakan pawai karnaval dalam rangka menyambut 17 Agustus tahun 1915 Dengan adanya pawai pada hari ini, anak-anak kita dari semenjak usia dini sudah mengetahui Bagaimana perjuangan para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia ini Semangat murid pawai memeriahkan hut ke-79 RI disambut antusias para orang tua Rayaan hut kemerdekaan untuk memperkenalkan sejarah Republik Indonesia Juga bisa menimbulkan rasa percaya diri kepada anak sejak usia dini Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar Seorang siswa Madrasah Sanawiyah MTS Muhammadiyah Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Mewakili Provinsi Aceh pada ajang Kompetisi Sains Madrasah KSM Tingkat Nasional Weisha Syakwila berhak membawa bendera Provinsi Serambi Makkah Setelah berhasil meraih peringkat pertama dalam KSM Tingkat Provinsi untuk kategori Matematika KSM Tingkat MTS yang diselenggarakan Kementerian Agama pada 1 Agustus 2024 Weisha sebagai utusan Aceh untuk KSM Tingkat Nasional yang berlangsung di Ternate, Maluku Utara Anak pertama dari tiga bersaudara saat ini duduk di kelas 9 MTS Muhammadiyah Dengan kemenangan ini, Ebi Sapaan Akrab Weisha akan bertolak ke Ternate pada awal September 2024 Sedangkan KSM Tingkat Nasional berlangsung dari 2 sampai 7 September 2024 Senang, terus ada terharunya, ada gak nyangkanya Karena gak nyangkanya itu karena soalnya itu sebenarnya gak ada yang masuk yang saya pelajarin Sebenarnya alhamdulillahnya saya lolos ke nasional Kemudian apakah ini nanti yakin bisa menang dan bagaimana upayanya? Insya Allah saya yakin menang, kalau misalnya kita tidak percaya diri kita pasti insya Allah menang Upaya kita bisa belajar lebih giat, cuman jangan sampai berlebihan Jangan sampai otak kita itu gak mampu menerima pelajaran apa yang mudah kita masukin Persiapan yang kami lakukan praktika nasional Kami tetap memberikan soal-soal yang berikut persiapan KSM Matematika Kami sekuat tenaga dari pembimbing, ini guru Matematika Tetap semangat untuk memberikan motivasi pengawasan dan bimbingan kepada beza Supaya nanti ke depan bisa menang pada tingkat nasional Keberhasilan Syakwila merupakan suatu kebanggaan bagi warga Kabupaten Aceh Singkil Apalagi KSM Bidang Matematika salah satu bidang bergensi dalam ajang KSM Nazarudin melaporkan dari Aceh Singkil Polemik larangan memakai hijab bagi anggota Paski Braka Putri masih bergulir Orang tua Zawata Mahfura Zuhri, anggota Paski Braka asal Aceh mengungkapkan kekecewaan atas keputusan BPIP saat pengukuhan Keputusan BPIP yang mengharuskan putrinya melepas hijab dinilai merugikan hak individu dan kebebasan beragama Seharusnya BPIP menjunjung tinggi keberagaman sesuai semboyan Bineka Tunggal Ika Zuhri dan Safrina, orang tua Zawata Mahfura Zuhri mengaku sangat sedih ketika menyaksikan putrinya tidak mengenakan hijab saat acara pengukuhan Warga kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidi menerangkan putrinya merupakan sosok yang tahan agama dan tidak pernah membuka aurat Menurut orang tua, Zawata sejak kecil memakai hijab dan seorang Hafiz Al-Quran Namun keputusan membuka hijab bukan keinginan anaknya, melainkan dipaksa oleh panitia Secara pribadi kami seberluarga merasa sangat kecewa dan sangat bersedih Terhadap keadaan anak kami yang di waktu pengukuhan Pasti bahkan masalah nantikan Kami lihat tanpa memakai hijab sangat menyedihkan Sangat menyedihkan terutama kami dari keluarga yang tahan peragama Anak kami didik dengan baik soal agama Tapi tiba-tiba kami lihat di video bahwa anak kami sudah merupakan hijab Secara pribadi dan secara keluarga dan kemudian dalam lingkungan Meski putrinya sudah diperkenankan mengenakan hijab kembali Namun mereka masih terpukul karena terlanjur dibuka Zuhri mengaku sempat berkomunikasi terakhir dengan Zawata pekan lalu Namun tidak ada membahas soal buka hijab Meski demikian, kini pihak keluarga merasa lega Karena setelah dibolehkan memakai hijab saat upacara pada 17 Agustus Ia terus mendoakan anaknya agar sukses dan bisa melaksanakan tugas dengan baik Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bidi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya